Sayyidina Omar bin Abdul Aziz Rahmatullahalai dilantik jadi khalifah Pingsan pak Bukan dangdutan pak Syukuran Ini kalau kita ceritakan pak Banyak orang yang kena Takut Satu minggu sakit pak Meriang panas dingin Ketika diberikan ke khalifahan Dia panggil istrinya Istrinya bukan wanita sembaraan Putrinya raja Putrinya raja yang sultan-sultan itu Dipanggil Wai istriku Sekarang Allah ta'ala Telah memberikan beban yang sangat berat Di pundakku Ini kata Omar bin Abdul Aziz kepada istrinya Yang mana beban ini tidak Mudah aku lewati Kita ada perjalanan sangat panjang Yang tidak mudah dilewati oleh orang yang memiliki beban Seperti aku Sekarang kamu berpikir baik-baik wahai istriku Fikirkan baik-baik Kalau kamu masih ingin dengan dunia beserta perhiasannya Maka kamu sekarang saya cerai Dan kamu jadi suami selain aku Kalau kamu masih ingin dengan dunia beserta perhiasannya Kamu boleh cari suami selain aku Tapi kalau kamu ingin bersama berjuangku dengan Untuk melewati beban ujian ini Ujian kekhalifahan Maka lepaskan semua perhiasanmu Serahkan ke baik-baik Semuanya Aku tidak mau melihat satu perhiasanmu menempel di tubuhmu Pilih Bersama dengan perhiasanmu Atau bersama dengan aku Apa jawaban istri Apalah artinya dunia beserta istri Kalau kau tak ada di sampingku So sweet Dua setengah tahun bila menjadi khalifah Serigala dengan kambing Makan satu tempat Nampan Mereka minum di satu telaga Tidak ada satu orang pun rakyat Waktu itu orang Islam yang menerima zakat Daging-daging kurban disemlih Dibawa ke hutan Disuapin ke serigala Kemacan Semua jinak Orang berjalan di hutan tak satu pun Benatang buas yang menyerang manusia Waktu itu Di zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz Beliau tak tidur sebelum seluruh rakyatnya tidur Tak makan sebelum seluruh rakyatnya makan Itulah amir Itulah khalifah yang sebetul-betulnya khalifah Datang halimah waktu itu Maka Umar bin Abdul Aziz katakan kepada orang-orang kerajaan Bagikan harta ini kepada orang paling miskin Di kerajaan ini Apa kata penasihatnya Tuhan Kami sudah data semua rakyat kita Dan kami tidak temukan orang yang lebih miskin dari Tuhan Ketika dia meninggal Tak satu dinar dirham pun Dia wariskan kepada anak-anaknya Ulama menangis berkumpul di jenazahnya Di jasadnya Di jasad yang terbujud sakit Dia katakan Amirul Muminin Berikan sedikit warisan kepada anakmu Jangan kau infaakan semua hartamu di jalan Allah Sambil menangis dia katakan Kalau anak-anakku anak yang soleh dan solehah Cukup Allah dan Rasulnya kuwariskan kepada mereka Tapi kalau mereka bukanlah anak yang soleh dan solehah Cukup buat apa aku beri orang-orang brengsek itu semua Warisan Itu presiden pak zaman dulu pak Namanya Umar bin Abdul Aziz Setelah kula para presiden ulama mengatakan Beliau lah khilaf halifah yang terdahsyat terhebat Itu belum sahabat Kalau kita ceritakan kisah sahabat lebih ngeri lagi Dua orang sahabat Menolak dunia dengan kedua tangan Ngeri ya Dua orang Sahabat nabi Saling bilang agak bersetegang Kata satu orang Ini punya mu Dikatakan Oke brother Ini haknya antung Oh tidak ini punya kamu Ini punya Tidak tidak Saling dorong-dorong pak Ada satu peti di depannya Datang satu sahabat bertanya Dila dikejau Kenapa nih orang ribut Dari tadi nih Tidak selesai urusannya Maka ditanya hadir sekalian Kepada sahabat yang ribut tadi Eh Ada apa masalah kalian berdua ribut ribut Kata sahabat yang ribut tadi Begini bang ceritanya bang Saya kan beli tanah beliau nih Ini sahabat saya Ini teman saya Teman baik saya Saya beli tanah dia Kemudian setelah tanahnya saya garap Saya gali-gali Ternyata Ada ini satu peti emas Di dalam tanahnya itu Saya tak pernah berniat Membeli emas ini Niat saya hanya Membeli tanah dia Maka saya hari ini Datang ke rumah dia Untuk mengantarkan Peti emas ini Apa kata yang penjual Bro Kalau saya sudah menjual tanah Berarti apa yang di atas tanah Apa yang di dalam tanah Sudah menjadi hakmu Milikmu itu Ini emas ini punya Oh tidak bisa Ini punya kamu Oh ini punya kamu Hampir berantem Ada gak hari ini Orang seperti itu Coba berdiri pak Saya mau cium kakinya Bawa kendangan lagi pak Apa kata sahabat yang Bersetegang berdua tadi Yaudah lah Biar kita gak ribut bang Bagaimana kalau masih Buat abang saja Apa jawaban orang yang ketiga tadi Sahabat lagi No 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 Gak bisa begitu Kalian mau lepas dari masalah Terus berikan masalah Terus berikan masalah kepada saya Mereka memandang Satu peti emas adalah Sebuah masalah Kata Kena yakin Yang berkata Rasulullah Dan para sahabat Sinina Ali Mengatakan Rezki yang halal Akan dihisap Yang haram akan dihisap Yang halal akan dihisap Maka orang-orang kaya Ini memang gak terlambat Masuk surga ya pak Begitu banyaknya Pertanyaan Allah Kepada orang-orang kaya Mobilmu dari mana itu Cara pilihnya bagaimana Benar apa enggak Jabatanmu bagaimana caranya Kau tipu enggak Dapatkan jabatan itu Ditanya semua Gak main-main Dunia ini bukan pengadilan Tempat pengadilan sesungguh Dunia ini tipu-tipu semua Main-main semua Kekayaan di dunia Bukalah kekayaan sesungguhnya Kemiskinan di dunia Bukalah kemiskinan sesungguhnya Sahabat yakin Perkara ini Lalu sahabat yang ketiga tadi Mengatakan apa Ya udah daripada kita bertiga ini ribut Mending kita pergi ke hakim Ke pengadilan Kita tanya Siapa yang paling berhak Terhadap satu peti emas ini Datang ke pengadilan Hakimnya pun orang yang sempurna Iman ya hadirin Coba kalau hakimnya Bapak ibu sekalian Gimana kira-kira orang Bertiga bawa satu peti emas Dan mengatakan Ini kami tidak mau emas ini Gimana pak hakim Yaudah kalian damai-damai aja ya Dunia sementara nih ya Pulang dulu Tenangkan pikiran kalian ya Nanti ada surat panggilan Ini bebedul Ini barang bukti nih Itu kalau hakimnya Mungkin kita ya Saya pun mungkin begitu Ini ngapain Orang bertiga ribut-ribut Pada ribut Kita amankan dulu kan Hakimnya orang yang sempurna Imannya Dia gak terkesan Dengan satu peti emas Lalu dia cuma tanya Eh penjual Ya kamu punya anak gak Ada Pembeli Kamu punya anak gak ada Gimana kalau anak kalian Kalian nikahkan saja Jadikan emas nih Sebagai maharnya Baru mereka berperlukan pak Ini solusi yang terbaik Ini bukan dongeng Bunda Ayah anda Abang-abangku semua Ini kisah nyata Yang pernah hidup Dan kita bertanggung jawab Menghidupkan kisah ini lagi Yang akan dikenang oleh Anak cucu kita Bapakku itu berdua begitu Kakek itu berdua begitu Jangan sampai kita Meninggalkan jejak digital Sebagai seorang penjahat Di bumi ini Sekarang hati-hati pak Ini jaman sosial media Orang nge-tweet Sebelas tahun lalu Sepuluh tahun lalu Masih ada hari ini Meskipun dia udah bertahubat Kalau zaman sebelum zaman kita Orang bertahubat Gak ketahuan dosanya Karena gak ada jejak digital Sekarang dia nge-tweet Ketahuan Isi kepalanya Maka mulai hari ini Sahabat sekalian Yakinilah Dunia bukan tempat tinggal kita Tapi dunia adalah tempat meninggal Dunia bukan tempat tinggal kita Tapi dunia adalah tempat Yang akan kita tinggalkan Suka tidak suka Siap tidak siap Relah atau terpaksa Kita pasti akan tinggalkan ini dunia